Nur Hasanah Iskandar pergi menyusul rekannya Prabawati Soekarta, pengisi suara Sizuka dalam serial kartun Doraemon. Prabawati menghempuskan nafas terakhirnya Juni lalu akibat penyakit ginjal. Pengisi suara karakter Sizuka dalam serial kartun Doraemon, Prabawati Soekarta meninggal dunia 15 Juni lalu. Prabawati berpulang di usianya yang ke-64 tahun akibat penyakit ginjal. Prabawati Soekarta adalah pengisi suara Sizuka pertama sejak Doraemon dirilis di Indonesia tahun 1989 hingga tahun 2006. Setelahnya pengisi suara Sizuka mengalami empat kali pergantian. Sizuka merupakan tokoh anak perempuan berkarakter lembut dalam serial Doraemon yang dikagumi Nobita. Selain menjadi pengisi suara Sizuka, sebelumnya Prabawati merupakan penyiar Radio Republik Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dan pemirsa sudah bersama kami Bima Sakti, sahabat almarhuman Nur Hassanah yang juga merupakan pengisi suara tokoh giant dalam serial kartun Doraemon. Selamat sore, Mas Bima. Selamat sore. Mas Bima kenal dengan Ibu Nur Hassanah sejak kapan, Mas Indra? Sebenarnya sudah dari sekitar 2008-2007 saya sudah kenal beliau. Tapi intensnya itu memang di 2008, semenjak saya didapuk untuk menjadi giant di serial Doraemon. Apa hal-hal yang paling Mas Bima ingat dari sosok almarhumah? Yang saya ingat adalah dia sangat berdedikasi, sangat humble, terus beliau itu tidak pilih-pilih teman ya. Artinya sangat-sangat care, peduli dengan rekan-rekan kerjanya, dengan para fansnya, karena kan kita punya komunitas ya, dan komunitasnya itu cukup banyak gitu, apalagi sudah mulai sekarang sosial media ini sudah banyak, baik itu di media sosial yang Facebook, Whatsapp, IG, dan lain sebagainya itu, kita ada sampai gathering itu setiap tahun, setiap tahun, komunitasnya itu Cura Imunan Indonesia. Nah, beliau itu selalu hadir, sampai pada saat beliau sudah sakit pun beliau masih bisa hadir gitu. Kayak gitu, jadi orangnya sangat baik, dan benar-benar kalau saya bilang itu sosok Doraemon yang masuk ke dalam dirinya. Dia sebagai solusi gitu. Baik, Mas Bima ketika Anda melihat Ibu Nurhasana menjadi daber Doraemon, tadi Anda mengatakan bahwa memang Doraemon itu benar-benar masuk ke dalam diri Ibu Nurhasana, sehingga bisa menjiwai perannya atau yang dituangkan dalam suaranya, yang Anda lihat seperti apa ketika beliau menjadi Doraemon, suaranya Doraemon? Ya, artinya di sini kenapa saya sampai bilang seperti Doraemon itu seperti dirinya sendiri gitu. Jadi artinya beliau ini sosok yang kalau di film Doraemon itu kan solusi ya. Solusi setiap masalah dia yang pecahkan kayak gitu di film Doraemon. Nah, di kehidupan nyata pun gitu, dia yang merangkul kita. Artinya teman-teman Doraemon seperti Jairan, Suneo, Shizuka, terus Nobita, itu ya dari kita tidak terlalu akrab, sampai akhirnya kita menjadi akrab dan benar-benar keluargaannya itu luar biasa. Sampai pada saat kita pun ada komunitas yang datang gitu. Kita diajak ngumpul bareng dan beliau itu sangat-sangat apa ya, kalau saya bilang sih luar biasa ya, panutan banget gitu buat kami secara khususnya ya, tim Doraemon, double Doraemon, karena ya dengan lucunya dia memainkan karakter Doraemon itu, nah pada saat dia di kehidupan nyatanya pun, dia tuh apa namanya tidak sayang gitu untuk mengeluarkan suara kepada fans-fansnya yang rindu dengan pengen kenal dia, pengen tahu siapa sih Doraemon itu topok yang sebenarnya di kehidupan nyatanya. Baik, Mas Bima Anda katakan tadi mempunyai komunitas Doraemon yang besar begitu dan solid dengan kehilangan Ibu Nurhasana selaku daber Doraemon dan juga daber Sisuka yang baru-baru ini juga sudah lebih dulu meninggalkan. Ada hal yang mungkin dirasakan kehilangan yang besar tidak dari komunitas? Dan juga mungkin Mas Bima pribadi. Sangat ya, sangat. Artinya pada saat saya dapat kabar kemarin itu, jam 3 lebih sedikit itu, tiba-tiba di, apa namanya, di handphone saya, di ponsel saya itu sudah langsung ramai gitu. Banyak fans-fans yang menanyakan benar nggak sih, benar nggak sih, sampai nggak percaya gitu. Kalau nggak mungkinlah Mama Emon tinggalin kita gitu. Jadi fans-nya Doraemon ini sungguh luar biasa, karena Bandur ini kan sudah, beliau ini sudah dari tahun 93, dubbing sebagai Doraemon, sampai 2017 beliau sakit gitu. Dan fans-fans setianya itu dari dulu mereka, dari kecil sampai akhirnya mereka sudah dewasa, seperti sudah berkeluarga, mereka sampai pengen menentukan rasa rindunya gitu, pengen ketemu, pengen tahu. Makanya dibuat gathering supaya kita semua bisa ketemu, bisa berkumpul, dan di situ kita seru-seruan. Dan Mbak Nur itu sangat-sangat terbuka gitu sama mereka semua. Kita sangat merasakan kehilangan komunitas dan juga Mas Bima. Mas Bima, boleh minta tolong untuk terakhir kali ini bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Doraemon dan Sisuka, tapi kami request meminta dengan suara jayan Mas Bima, boleh? Oke, boleh. Pakai suara jayan? Iya. Biasanya kalau saya pakai suara jayan itu, kalau saya selalu gembira gitu, ketemu sama Mbak Nur. Mohon maaf, Mas Bima, kami sangat berduka sekali. Mohon maaf. Mungkin bisa mengungkapkan kenangan selama dengan Ibu Prabawati dan Ibu Nur Hasanah, Anda sebagai jayan mungkin bisa mengungkapkan rasa syukur Anda bisa kenal dengan dua orang yang sangat luar biasa. Aku jayan, aku sangat senang sudah kenal dengan Ibu Nur Hasanah atau Doraemon. Karena dengan adanya Doraemon, aku merasa hidupku lebih berarti. Aku mempunyai teman-teman yang luar biasa, piting Doraemon. Dan syukurnya lagi, sekarang suaranya sudah diturunkan oleh anaknya yang bernama Jana. Semoga kami semua, Team Doraemon bisa menjaga anak. Ih, Doraemon luar biasa. Aku sangat bahagia, sudah mengenalmu. Aku sangat bahagia, mengenalmu Ibu Nur Hasanah. Baik, terima kasih. Mas Bima sehat selalu. Terima kasih, Mas Bima. Kami mohon maaf. Mas Bima jadi ikut terbawa emosi. Terima kasih banyak, Mas Bima. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Mas Bima yang telah mengisi masa kecil kami. Terima kasih, Mas Bima. Kami turut berduka cita.